Perkenalkan nama saya Ibu Lasmi dari Purwokerto. Dari Purwokerto, mari. Karena karang luas yang waktu itu Bapak Ustad ngerawui tindak meriko pengisian tausiah di Monumen Jenderal Sudirman. Oh iya, di Pak Nyumas itu ya. Iya, saya juga datang tapi sayang Pak Ustad, cuma sebentar sekali. Kenapa, telat? Enggak, enggak telat, memang cuma sebentar Bapak ngisinya di sana, saya kurang marem terus. Sebelah saya, PIA Banjarigara, ngedika Ibu kalau ngajinya lama, pingin ngaji yang lama itu Ibu datang saja ke Majelis MTA di Solo. Alhamdulillah, hari ini saya yang pertama Pak Ustad kesini. Kalau suami saya, suami saya sudah dua kali. Pertama sebelum ada pengajian di sana, di Monumen Jenderal Sudirman. Terus saya ingin ikut kapan ya, Alhamdulillah hari ini saya bersama suami saya dan dua anak saya. Naik kereta Pak Ustad, dari sana jam setengah 11 sampai sini jam setengah 4 sore saya tidur di sini satu malam tadi malam, Alhamdulillah nyaman sekali. Bisa tidur ya? Iya, makan gratis, tidur gratis di sini. Iya, ini mau tidur silahkan saja luas sekian. Terima kasih Pak Ustad. Iya. Perkenankan saya mau curhat dan tanya. Iya. Begini Pak Ustad, saya punya anak laki-laki yang sekarang sudah duduk di SMA kelas 1. Tadinya Mondok tiga tahun di Pondok. Di? Alhamdulillah, saya dengan anak saya masalah agama pinter anak saya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah di SMA sekarang kemarin belum lama jadi juara satu lomba adhan. Terus mau ikut lomba murotal mudah-mudahan dapat juga. Di SMA mana Bu? Di SMA, di sana adanya SMA Muhammadiyah. Oh iya, syukur. Di sana belum ada MTA, sekolah SMMTA sih. Iya. Terus saya pendengar setia MTA di radio belum lama Pak Ustadz. Dan berkat ridho Allah dan berkat suami saya, saya bisa sampai di sini. Mengenai anak saya, saya juga sudah pernah konsultasi ataupun tanya sama wali kelas juga katanya bagus masalah keagamaan dan lain-lainnya juga positif dalam kegiatan positif. Alhamdulillah. Sepengetahuan kami orang tua juga seperti itu, di rumah juga seperti itu. Cuma sayangnya Pak Ustadz, saya sampai hari ini itu belum bisa bagaimana caranya supaya anak itu melaksanakan sholat itu. Misalnya, kalau bangun tidur supaya sholat subuh itu masih susah sekali Pak Ustadz sudah bangun tidur lagi. Terus begitu bangun yang dipegang itu apa Pak Ustadz? HP, tidurnya juga sampai malam itu, tidurnya sampai malam, sampai malam. Saya takut, saya takut terpengaruh dengan HP ya Bapak Ibu ya. Itu, jadi bagaimana cara mengatasinya? Itu yang pertanyaan pertama Pak Ustadz. Kedua, misalkan punya hutang 10 juta ya Pak Ustadz, dan saya dapat rezeki 5 juta baru ada 5 juta, itu untuk mengembalikan hutang saya semua. Pertanyaan saya yang masalah ini, apakah saya harus tetap memberikan zakat dari hasil rezeki saya yang 5 juta, walaupun 5 juta itu habis untuk, ya untuk nyawur saja masih kurang, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ada hadisnya bahwa orang stres itu masuk neraka? Orang apa? Stres. Dan apakah orang yang stres itu hilang imannya? Pertanyaan saya cuma tiga, tetapi ini ada titipan dari Mbak Yusaya, tadi saya dapat SMS dari Mbak Yusaya, dan Mbak Yusaya itu titip salam buat Pak Ustadz, karena belum bisa datang ke sini langsung. Mbak Yusaya, katanya kapan-kapan mau ngajak saya, saya juga ingin ke sini lagi. Nanti salam saya kembali kepada Mbak Yusaya ya. Terus ini juga titip pertanyaan, tadi SMS, di depan rumahnya, di depan rumah persis, itu ada musyola. Setiap hari Jumat itu ada pengajian Al-Quran, tetapi diawali dengan tahlilan dan yasinan. Terus kakak saya itu ikut pengajian Al-Qurannya senang, tapi bagaimana? Menyikapinya, karena kakak saya kan sudah tahu, sudah pendengar setia, radio bersada. Jadi kan enggak enak ya, karena di depan persis pengajiannya. Jadi bagaimana menyikapinya, itu karena pertama itu diawali dengan tahlilan dan yasinan. Kiranya cukup sekian curhatan dan pertanyaan saya, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama anak ibu yang di SMA tadi, kalau sahabat mentidur subuh, tidak segera mahal sholat, malah tidur lagi. Itu rupanya mengikuti nyanyian Mbah Surep gitu. Tidur lagi, tidur lagi. Jadi mengapa lebih suka mengambil HP, main HP sebelum, padahal waktunya sudah mepet habis. Jadi ya memang HP itu kalau tidak bisa memanfaatkan yang baik, yang positif, banyak mandorotnya. Banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Padahal HP itu sekarang hampir setiap anak, dari SD pun sudah punya SMP apalagi SMA apalagi. Salah-salah nanti untuk menyambung dengan lain jenis. Banyak kejadian-kejadian yang semacam itu. Tahunya orang tua baik-baik saja, ternyata kencannya dengan HP tadi. Nah untuk itu dinasihati dengan baik. Kalau perlu, kalau memang tidak bisa menggunakan HP dengan yang bermanfaat, yang positif, tidak usah diberikan HP saja. Kemarin sudah saya katakan, ya saya katakan, bukan ini sombong, kenyataan. Anak saya itu sudah SMA kelas 3, itu tidak punya HP. Tidak boleh pakai HP. Kalau ada orang mau menghubungi, ya, sampaikan saja. Ini nomor HP saya, nomor HP ibunya. Yang retell pun saya nampak ibunya. Dia memang tidak punya HP. Karena manfaatnya tidak ada bagi anak itu. Malah banyak maturotnya. Apalagi dengan HP, kalau diberi kebebasan, orang tua susah mengontrol. Susah mengontrol. Kalau belum model HP-HP itu, dulu ada surat, pas sekolahan bisa disensir, sekolah kok ngerti, surat kok ngendi. Pagi kirim ke rumahnya, bisa. Sekarang kirimi surat, dicak kencan, dicak apa, bapak ibunya orang ngerti-ngerti, anaknya pergi, saya mau pergi dulu, Pak, ada penting. Sudah. Jadi tunggu temannya di sana. Nah, gitu. Maka kalau kira-kira bisa, pelan-pelan dinasihati, sudah nak, sekarang lepaskan HP. Masa HP kamu pentingkan daripada sholat subuh. Kamu bangun sholat itu waktunya sudah mepet, dan sholat saja sudah telat, apalagi data HP-HP-nan dulu. Nah, itu kan? Cuma HP, tergantung orang tuanya juga, anaknya, untuk, kalau memang itu membawa tidak baik, lebih baik tidak usah megang HP. Kemudian untuk, bayar hutang. Jadi ibu ya, umumnya manusia itu, zakat, rezeki yang diberikan oleh Allah itu, seolah-olah itu miliknya semuanya. Padahal kalau kita zakat, perlu diketahui. Harta yang kita zakatkan, yang kita keluarkan zakatnya, itu memang bukan milik kita. Oh, jengku nyauh hutang, ku duduk duekmu. Allah mengatakan, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُمْفِقُونَ Orang yang bertakwa itu, setiap mendapat rezeki dari Allah, sebagian kecil dikeluarkan zakatnya. Misalnya saya dapat uang 1 juta, perlu diketahui, yang 25 ribu itu bukan milik saya. Hakikat uang yang saya terima itu tadi, hakikat uang yang boleh saya belanjakan, hanya 975. Yang 25 ribu itu milik orang lain, yang dititipkan oleh Allah pada kita. Langgunya urutang itu kurang. Ya. Ngomongnya dizakati. Nah, itu kadang-kadang pikir orang berpikirnya, begitu itu. Padahal Allah mengatakan, kalau mestinya itu bukan miliknya, lah kok di, termasuk dimanfaatkan, digunakan untuk dirinya sendiri, itu kan tidak halal. ya, bercampur itu ya, haram, riba. Kalau kita mengeluarkan hati itu dikaren-karen Allah, Allah kan menggantinya. Tidak ada orang melarat karena mengeluarkan zakat. Tapi banyak orang yang melarat karena tidak mau bayar zakat. Nanti keluarkan Allah juga mengatakan, Allah juga mengatakan, ufi bi'ahdikum. Tepati janjimu kepadaku, aku akan menapai janjiku kepadamu. Itu Allah berkata begitu. Jadi kalau zakat itu termasuk wajiban bagi setiap muslim. Zakat dibayar, itu termasuk rukun islam, janji Allah kepadamu akan diberi. Tidak ada orang melarat karena membayar zakat itu tidak ada. Harta yang dikeluarkan, sedekahnya, zakatnya, cuburkan. Karena Allah mengatakan, Allah akan memusnahkan harta yang bercampur dengan riba. Musnah. Bisa musnah berkahnya, bisa musnah berkahnya dan zatnya. Sekalipun zatnya, wujudnya itu banyak. Tapi berkahnya musnah. Tidak merasa cukup walaupun hartanya banyak. Karena kecampuran riba tadi. Wajur bi sodakoh. Tapi harta yang dikeluarkan sedekahnya, dikeluarkan zakatnya, disuburkan oleh Allah. Subur bisa berarti zatnya, dengan berkahnya, atau berkahnya saja. Atau subur, ia mencukupi dalam kebutuhan, jumlahnya pun juga tambah. Walaupun jumlahnya tambah sedikit, tapi merasa cukup. itu harta yang membawa berkah. Harta yang membawa berkah itu merasa kecukupan. Tidak kurang apa-apa. Harta yang bersih. Kalau harta yang campur riba, segalaupun banyak, kurang saja, tidak pernah merasa cukup. Maka koruptor-koruptor itu tidak pernah merasa cukup. Walaupun uangnya banyak, karena tidak berkah itu. Maka ibu kalau keluarkan zakat, anggap ini, zakat ini memang bukan milik saya, itu milik orang, terus tak ngomong bayar. Bukan milik saya, tak menyawar hutang-hutang saya. Sah kan gitu kan. Nah perkara itu, nanti kan Allah kasih rezeki lagi, bayar hutang. Jadi hutang wajib dibayar, zakat juga wajib dibayar. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian nampaknya orang stres, masuk neraka. Orang stres atau apa, hilang imannya. Sekarang ya ibu, kalau orang stres itu, tidak perlu pikir neraka surganya. Kalau stres diubatkan dulu ke dokter, yang sehat. Nah kalau nanti sudah sehat, ya dia baru berkuat. Kalau tidak sehat, kan tidak kewajiban. Nabi kita mengatakan, pena itu diangkat, tidak dituliskan. Satu, orang tidur sampai dia bangun. Jadi, kalau tidur itu, orang itu, orang-orang salat tidak dusa, orang-orang, orang-orang, orang-orang salat, orang-orang, orang-orang turu. Lu nak kepengen, orang-orang dusa, orang-orang salat, turu terus. Nah nanti kalau sudah bangun ke ora sholat, dicatat Dosa, tapi kalau tidak sholatnya karena tidur dan tidak ada yang membangunkan dia tidak dosa Nah waktunya sholat kapan? Nanti kalau sudah bangun Ya, waktu sholat Subuh jam itu lagi bangun jam itu waktu sholat subuh bagi orang yang tidur tadi Nah tapi kalau memang ada yang lain, ada yang membangunkan ya waktu sholat bangunkan lain yang dibangunkan, tidak mau bangun itu lain lagi itu hanya, berarti itu bukan tidur tapi memang tidak mau bangun Yang kedua orang lupa sampai dia ingat orang lupa itu pekerjaan orang lupa tidak dosa Ini puasa, puasa wajib Ramadan Ya, biasa tiap pagi mau kerja sarapan dulu lagi puasa pisanan, ya sarapan sarapan, neng kantor, jaluk pedang orang kota, wah baik puasa tuh ya Nah, jadi pekerjaan tadi makan, minum, dan sebagainya di waktu dia lupa tadi tidak dosa ya tidak dosa makan, tidak apa-apa karena lupa, tidak diangkat Nah, kalau sudah ingat baru nanti dicatat maka orang tidur sampai dia bangun orang lupa sampai dia ingat Yang ketiga orang gila sampai dia sembuh sadar hilang-hilang ingatan hilang ingatan sampai dia menjadi ingat Nah, kalau ini orang hidang terus ingat, mati ya penyerahkan, pas harga itu bukan urusan kita Ada orang gila mati Terus harga penyerahkan sudah itu serahkan Allah sehingga urusnya khususnya Allah Kalau orang arep di kok ke surga ya bisa orang ke surganya Allah Di neraka juga bisa itu ya nerakanya Allah Maka orang begitu tidak asal diurusi Ya, neraka surganya itu urusan Allah Yang penting kita yang hidup ini kalau kita diberi kesehatan ya jadi orang yang tunduk patuh kepada Allah taat Itu berusaha Nah, kalau orang yang stres orang gila orang tidak hilang kesengah Allah ingatannya tadi jangan memikirkan neraka surganya jangan menikirkan sholatnya mikirnya diubatnya bensembuh kalau sudah sembuh dia normal sehat baru berlaku hukum pengajian Al-Quran diawali dengan tahlian datang saja pengajian kalau pas diawali itu cedak saja kok ini orang itu kok pekiwuh lah kadang-kadang pekiwuh itu yang marah maka orang islam itu sudah diajari oleh Allah inna sholati wanusuki wanmah yaya wanmah mati lillahi robbil alamin sholatku ibadah nusuku aktivitas hidupku sampai mati hanya mengharap tidak Allah jangan pekiwuh dengan manusia apalagi mengamalkan agama kok pekiwuh dengan manusia orang jalan kalau kita sudah inna sholati wanusuki wanmah yaya wanmah mati sudah manusia boleh senang boleh tidak manusia mau memuji-muji silahkan mau mencela silahkan tapi saya harapkan apa yang saya lakukan itu mendapat ridho dari Allah maka kalau sudah jelas itu perintah Allah ya untuk melakukan tidak usah minta pertimbangan tetangga kanan-kiri keluarga istri tidak perlu itu perintah Allah yakin suatu kebenaran lakukan kalau itu larangan Allah mau meninggalkan ya tidak usah taren tetangga aku harus mengerti tuntunannya tidak usah langsung tinggal saja dan nanti kalau manusia tanya kamu dulu suka ikut begini kok sekarang tidak mau ikut oh iya saya dulu belum tahu kalau itu tidak ada tuntunannya sekarang saya mengikuti yang ada tuntunannya saja wah enak itu ya tapi kalau manusia karena pekewah manusia dari tersiksa batin jadi saya tahu kalau itu tidak ada tuntunannya tapi ini rata kamu tidak karena diundang tiba-tiba datang mau pergi lewat di depan malah pekewah aku ini lewat untuk diundang orang rata kamu malah dirasakan terus akhirnya metu pintu belakang aduh haram itu kayak maling ya orang wani terus terang malah mendelik-endelik di rumahnya sendiri kok mendelik-endelik coba maka biasa saja nah itulah penting karena suatu itu melaksanakan aktivitas itu hanya karena Allah selamat menikmati